Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Jadi kalau hubudunnya itu meliputi kita, kita tersibukkan memakmurkan dunia dan lalai memakmurkan kampung akhirat kita maka kita akan takut takut apa? Takut meninggalkan negeri yang sudah kita makmurkan dunia yang sudah kita makmurkan dan kita sadar kampung akhirat kita belum kita apa-apakan maka kita tidak akan pulang, gak mau pulang ini bisa dirasakan oleh orang yang merantau kalau dia makmurkan negeri rantauannya maka dia akan berat untuk pulang tapi kalau dia merantau dia manage hanya sementara dia jadi TKI ke luar negeri pandai menabung di kampung beli sawah beli rumah beli ladang bikin usaha setelah berjalan maka dia akan rindu pulang pulang kampung tapi kalau merantau dia makmurkan negeri rantauannya dia habiskan apa yang dia dapatkan di negeri rantauan maka dia akan takut pulang nanti pulang makan apa begitu juga kita di dunia ini adalah musafir ini bukan tempat tinggal yang asli kita ini tempat sementara tempat singgah maka kalau keliru kita makmurkan tempat yang singgah ini jelas kita akan takut berpindah dari tempat yang kita makmurkan ini padahal tidak semua orang yang memakmurkan dunia dan lupa kepada akhirat dunianya makmur betapa banyak orang menghabiskan waktu dan tenaganya pagi, siang, malam tapi gak makmur juga sholat dia tinggalkan karena kesibukan memakmurkan dunia yang tidak makmur-makmur negeri akhiratnya sama sekali dia tidak perhatikan sudah sengsara dunia, sengsara akhirat pula kerja keras banting tulang peras keringat bahkan banting keringat peras tulang tulangnya sampai diperas-peras pegelinu tiap hari gak makmur juga sangat disayangkan akhiratnya juga tidak dia pedulikan pekerja karas pekerja kasar tapi tidak sholat apa yang dia harapkan maka orang yang berbuat baik orang seorang muslim yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah dengan baik maka dia tidak khawatir tidak takut terhadap negeri akhirat dia dia tidak sedih terhadap dunia yang ia tinggalkan yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk kooperasional Rifkon TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati